Intro Stunting merupakan permasalahan serius karena berdampak terhadap kesehatan maupun tumbuh kembang seorang anak serta daya pikirnya akan berdampak terhadap keberlangsungan generasi penerus dan jika terjadi maka juga akan berdampak terhadap kemajuan pendidikan, peningkatan kualitas SDM, pertumbuhan ekonomi, hingga kesejahteraan masyarakat termasuk juga bisa menghambat bonus demografi Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah Kota Bajermasin melalui Dinas Kesehatan Setempat terus mengupayakan penekanan dan penurunan angka stunting di Kota Seribu Sungai. Ini disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kota Bajermasin Dr. Tabion Huda usai rapat evaluasi bersama Komisi 4 DPRD Bajermasin beberapa waktu lalu. Kemudian tentang pembahasan pandangan, pandangan yang sudah dihabit, tidak bisa mengembangkan ke depan. Kemudian penurunan stunting, kalau sudah ada penurunannya, kita harus lebih tinggal yang mencapai target 100 persen. Dirinya juga memastikan apa yang telah dilakukan dan dicapai hingga sekarang ini harus terus diperkuat dan dimaksimalkan lagi sehingga dapat mencapai target penurunan stunting 24 persen tercapai.